Selanjutnya adalah bayi tabung Nah konsep bayi tabung juga disebut dengan istilah teknologi fertilisasi in vitro Nah jadi fertilisasi itu pembuahan Normalnya kan pembuahan atau fertilisasi itu terjadi di dalam tubuh wanita gitu ya Kalau pada manusia terjadi namanya di tuba falofi Nah prosesnya itu disebut dengan istilah fertilisasi in vivo In vivo artinya di dalam tubuh atau di dalam sel Di dalam tubuh mahluk hidup Yang kedua bayi tabung ini Boleh kita sebut sebagai pertemuan atau pembuahan sperma terhadap sel telur di luar tubuh Yakni di laboratorium Nah ini definisinya Ringkasnya untuk teknik bayi tabung kita butuh 2 sel Nah berbeda dengan teknik kloning yang udah kita pelajari sebelumnya Kalau teknik kloning juga butuh 2 sel Satu sel ovum satu sel tubuh atau sel somatik ya Tapi kalau disini kita butuh sel ovum Dan juga kita butuh sel sperma Maka ringkasnya kita ambil sel ovum dari perempuan Kemudian kita juga ambil sel sperma dari laki-laki Kemudian setelah itu kita pertemukan mereka Fertilisasikan mereka dalam suatu wadah Tentunya di laboratorium Sehingga nanti ketemulah zigot Yang kemudian berkembang dengan jadi tahapan berikutnya Zigot morula belastula Maka di tahapan belastula seperti halnya kloning Dia diimplantasikan ke rahim Jadi tetap butuh rahim Dia berkembang di laboratorium terus Tapi di dalam rahim ibunya juga Yang kemudian nanti ngasilin anak Yang merupakan perpaduan dari bapak dan ibunya tentunya Ini kurang lebih teknik bayi tabung Intinya ini dipakai untuk menolong Atau membantu pasangan suami istri Yang mungkin punya kendala ketika pengen punya anak Maka mungkin bisa pakai sebagai pilihannya adalah Menggunakan teknik bayi tabung gitu Terima kasih telah menonton